ini termasuk backgroundnya ini impresionistik ya karena hanya kesan-kesan cahaya yang dipakai ya gimana Mbak Cinta kira-kira rencananya bikin seperti apa Mbak Cinta saya rencananya mau bikin ini sih Mas naturalistik ya tadi lukisan itu sangat banyak pilihannya nanti teman-teman bisa mengepaskan mana yang paling cocok untuk teman-teman karena akan sesuai dengan tema panitia membangkitkan warna yang ada di dalam diri rekan-rekan Nah kita bisa melihat lukisan itu seni lukis itu baik dari faktor bentuk faktor teknik maupun ide bentuk itu nanti wujud yang akan disampaikan ini nanti semua ada contohnya seni rupa nih orang-orang rupa nih ya percuma ya kan Oh maksud seni rupa orang-orang rupa nih konsep-konsep gini tenang nanti ada semua faktor bentuk faktor teknik maupun ide kalau teknik itu bentuk bagaimana mewujudkan hubungannya ini dengan material alat dan bahan diwujudkan untuk menjadi bentuk tertentu ini nanti kita juga akan bahas dan ada teman-teman Nah bentuk itu secara umum bisa dibagi menjadi tiga kategori yaitu realistik realistik itu tampilan apa adanya deformasi dari kata D dan form itu bentuk-bentuk yang di D diubah bentuknya diubah dan abstrak-abstrak itu yang bentuknya tidak lagi mengacu pada referensi tertentu Oh ya teman-teman kalau nanti ada pertanyaan di tengah jalan tidak perlu nunggu selesai rekan-rekan bisa mengapa ngobrol langsung nggak papa Pak Denny ini gimana seperti kita ngobrol aja biar santai biar lebih enak tidak perlu nunggu ini waktunya bertanya nggak langsung aja perlu bertanya yang sebelah ini silahkan Nah oke sekarang kita ke bentuk-bentuk realistik ya jadi ini sekali lagi tidak untuk dihafal tetapi teman-teman untuk dibayangkan kira-kira aku komennya cocok rakyat aku kok kayaknya lebih cocok singkiki kok kayaknya aku mending gawi singkiki ya gitu temen-temen ya Oke pertama ah bentuk realistik naturalistik mengapa saya sebut seperti itu saya tidak akan terlalu ke arah teori apa bedanya naturalisme dan realisme karena nanti jadi panjang jadi panjang karena itu perdebatannya lama malah nggak jadi bikin karya nanti kita jadinya bikin buku tentang seni lukis nanti nah mengapa saya sebut realistik naturalistik karena bentuknya apa adanya dan digarap dengan teknik sebagaimana yang tampak yaitu natural apa adanya suatu bentuk dengan gradasi dengan berterang dan ini salah satu contoh kalau mau diperjelas lagi ya ada yang menyebutnya ini sebagai realisme fotografi juga ada tetapi semua ini ini misalnya meskipun tidak sedetail yang tadi tetapi tetap digita golongan realisme naturalistik artinya apa bentuk-bentuknya atau goresan goresannya lebih tepatnya tekniknya itu itu cenderung apa adanya cenderung cenderung apa adanya meskipun nanti di dalam seluruh itu banyak sekali ruang tengah dan seniman itu malah nyari ruang tengah berbeda dengan apa ya saintis ilmuwan ilmuwan itu kan cari yang pasti yang jelas ini jelas seniman itu nyari yang tidak tidak jelas tidak jelas boleh sing liane ulung ulung gawe nanti teman-teman sekalian dibayangkan ini pake jet air jet air seorang progres dari China Jin Jung Wei jet airnya dasarnya kalau ini tahun lama 1884 pakai jet minyak ini semuanya dibuat secara realistik naturalistik bentuknya apa adanya tekniknya apa adanya dibuat semirip mungkin nah ini karya saya karya saya zaman dulu waktu masih melukis figur manusia jadi saya ada dua apa namanya dua periode periode ketika melukis dengan figur figur manusia dan sekarang periode tidak lagi melukis manusia ini saya pakai cat air air saya pakai apa arsiran-arsiran tangannya ini saya buat satu per satu itu realistik naturalistik nah bandingkan dengan ini ya ini impresionistik kalau di dalam dunia atau sejarah seni rupa seni lukis itu nanti ketemunya impresionisme nah ini saya bedakan bedakan antara impresionisme ketika ngomong sebagai aliran kalau ini hanya sebagai gaya impresionistik yaitu melukis kesan kesan apa kesan-kesan cahaya kalau kita lihat garisnya ini tidak lagi sehalus yang tadi ya ini lebih brush stroke nya lebih kasar cete dan gitu kan hanya melihat pantulan-pantulan cahaya aja yang ditangkap ini lebih lebih kasar lagi tetapi kan secara struktur kan masih realistik secara struktur bentuknya yo masih apa adanya kepala yuk di atas tapi dibawah itu masih realistik masih apa adanya cuma cara penggambarannya dengan kesan-kesan atau impresi maka saya sebut sebagai impressionistik ini karya impressionisme paling terkenal impression sunrise saya membuat video tentang ini dulu karya ini dihina tapi sekarang harganya 4 triliun ini 4 triliun itu kalau teman-teman punya duit 4 triliun itu kira-kira bisa beli jembatan suramadu nah ini bisa setara dengan lukisan ini ini padahal dulu dihina nah ini kan bentuknya kan strukturnya kan sama saja ya kapal ya seperti ini orang ya seperti ini matahari ya seperti ini kan artinya tidak tidak mengalami deformasi cuma secara teknik aja penggambarannya impressionistik nah ini teman-teman kalau yang tidak selalu suka membuat realistik seperti tadi mungkin aja bisa membuat yang seperti ini nggak harus seperti ini bahkan kalau kita ke yang ini lebih kasar lagi yang saya sebut sebagai realistik ekspresionistik ini mama ini terinspirasi dari ekspresionisme tentu saja tetapi dalam konteks ini saya sedang tidak membahas ekspresionisme sebagai suatu aliran ini hanya penangkapannya jadi teman-teman bisa jadi ngelukisnya dengan garis-garis yang sepuntan seperti ini tetapi gini teman-teman kendala untuk melukis seperti ini adalah goresan yang sepuntan goresan yang sepuntan itu eh tidak bisa dibuat dalam latihan semalam nggak bisa ini kalau di kampus isi ya itu diminta membuat seribu sketsa dalam setahun itu harus membuat seribu sketsa itu untuk apa memperlancar garis nah ada teman-teman yang memang sudah membuat sedikit aja garisnya sudah sepuntan lancar ada nah kalau rekan-rekan sudah merasa punya garis yang sepuntan bikin yang apa ekspresionistik seperti ini tidak masalah tetapi kalau garisnya tidak sepuntan ya mending milih yang tadi dan tidak mesin teman-teman bahwa pelukis yang sudah terkenal realistiknya api gawe ini pasti teman-teman sudah tahu ya maafandi gawe garis yang ekspresionistik seperti ini bisa nggak mesti saya punya temen dia itu berkali-kali menang kompetisi seni lukis tetapi saya pernah main ke rumahnya lukisannya realistik-realistik apalagi hanya gitu ya halus realistik tapi saya pernah main ke apa rumahnya ke studionya saya pernah melihat karyanya yang ekspresionistik itu yang goresannya sebenarnya waku waku tenang ya dia nggak memamerkan karena ya mungkin dia tahu kan wajora akhirnya enggak 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 sempurna di sisi lain saya juga punya temen yang yang garisnya itu sangat ekspresif terus bikin realistik saya bilang wawane lukis seikong ini malah menghilangkan karaktermu yang kuat maka dia kembali ke lukisan yang dengan garis-garis sepuntan yang sekarang menjadi pelukis terkenal di Asia Pasifik Oke ini karya saya ah garis-garisnya juga tidak halus seperti lukisan saya yang tadi tetapi lebih menggunakan express apa efek-efek set air ini efek weight on weight namanya kertasnya saya basahi setnya itu Oh apa air ini dan beberapa leleng game itu eh untuk realistik dan teman-teman juga bisa menyampurkan pulukis yang nyarinya disini yang belum ada kan jadi gini ketika ada contoh ada contoh itu yang ada di apa eh benar rekan-rekan jangan kuahku menggabung nyontos ini bukan tetapi aku mau menyelisih yang ini aku mau bikin yang berbeda dari yang ini ya gitu jadi begitu warna santan ini aku enggak sih betul itu bukan aku mau bikin yang seperti ini itu bagaimana cara seniman itu benar baik Sekarang kita ke deformasi ya sekali lagi kalau ada yang ditanyakan jangan menunggu rampung jangan menunggu rampung silahkan langsung ditanyakan gak apa-apa Sekarang kita ke deformasi ya kalau teman-teman belum ada yang tanya deformasi itu bentuknya struktur bentuknya itu diubah nah mengubahnya set dengan cara apa bermacam-macam ini salah salah limanya salah limanya yaitu simplifikasi dengan cara disederhanakan bentuknya ada di distorsi dengan cara dipiuhkan atau dipleset ke dengan stilisasi digayakan dengan didestruksi dirusak atau transformasi disambung antara satu bentuk dengan bentuk yang lain atau campuran dan campurannya ini enggak saya buat nanti teman-teman yang membuat sendiri sekarang kita lihat ya yang simplifikasi dibandingkan dengan yang realistik ini lukisan prasejarah di gua di gua di Spanyol El Castillo lukisan gajah kan sederhana banget kan gajah ini memang dibikin seperti ini nah ini termasuk deformasi yang simplifikasi disimplekan disimplekan jadi semakin cederhana teman-teman kalau tidak mau membuat yang rumit-rumit yang detail-detail bisa jadi membuat yang simpel-simpel kan gitu tetapi membuat yang simpel itu justru tidak mudah juga karena harus menangkap esensinya kalau esensi bentuknya tidak ketangkap ya malah jadi lukisan apa ya antara lukisan payung kalau lukisan samur kok podo gitu kan udah nanti kan harus ketahuan ini simplifikasi juga oleh seorang pelukis dari Bandung Mokhtar Apin judulnya pelabuhan lukisan apa ini lukisan perahu keraunya sangat sederhana enggak ada ini apa Oh tali-tali terus disini ada Oh seperti yang realistik ada semuanya gambar enggak ini justru disimpelkan disederhanakan ini ini sederhana banget manusia dengan bremosnya maksudnya simpel sederhana ini karya saya zaman tahun 2001 gambar orang lari cuma saya ambil yang paling esensial apa gerak HP dan gerak tangan misalnya seperti itu juga perlu digambar semua karena yang dipakai adalah deformasi simplifikasi dengan cara disederhanakan oke sekarang di distorsi diserti itu dipiuhkan dipelesetkan atau kalau di Photoshop itu kan ada distorsi dimiring-miringkan ini bentuk badan dipiuhkan didistorsi diselengkan menjadi seperti ini bisa dibesarkan atau di kecilkan pada bagian muka dibusarkan pada bagian perut ini apa namanya lukisan pras darah juga di gua wala saw di perantis yang kita lihat ini ini judulnya kuda Cina biasanya kalau di buku-buku bukan kuda dengan panah ini saya salah ini Chinese horse jadi kalau di buku-buku secara selirupa karena meskipun di perantis gaya nya seperti lukisan Cina nah ini di distorsi kepalanya di kecil nah kalau teman-teman perhatikan wayang wayang beber gitu atau wayang kulit itu juga distorsi itu kan takut tangannya dipanjangkan ini model deformasi diubah bentuknya tidak lagi realitif itu distorsi bagaimana dengan stilisasi stilisasi itu digayakan dengan biasanya dengan ornamen-ornamen tambahan tambahan dengan pengulangan-pengulangan ini kan isinya pengulangan 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 diulang diganti apa di yang ada di sini sama dengan yang di sini dan biasanya stilisasi seperti ini terkait dengan lukisan dekoratif yang tidak mementingkan teruangan kalau lukisan-lukisan model barat secara umum kan memberikan teruangan dan jauh dekat dengan perspektif baik perspektif garis maupun perspektif warna kalau perspektif garis itu semakin jauh menuju titik lenyap kalau perspektif warna itu semakin jauh semakin tabur warnanya kali ini di lukisan dekoratif stilisasi seperti ini tidak ada itu ruangan teman-teman kalau mau pakai pendekatan ini nggak perlu mikir perspektif dan seperti ini contoh ini teman-teman ini ini menarik ini menarik Oke mungkin biar nggak membosankan teman-teman juga boleh berinteraksi boleh dibuka kalau di rumah teman-teman tidak ada suara kebisingan misalnya enggak ada suara ayam tidak ada suara odong-odong boleh dibuka komiknya ya karena saya tanya ini ini yang kita lihat ini apa banyak sekali pohon ini lukisan Mesir kuno kisah Mesir kuno pohonnya diperhatikan ya Apakah ini artinya pohon yang ambruk mbak siapa ini Mbak Rani Mbak Cinta Mbak kita Mbak Victoria Mbak Pian Mbak Mbak Pian Mbak Pian kisingan ya panitia Mbak Kenza Mbak Kenza ini kira-kira pohon ini maksudnya pohon ambruk atau tidak kita perhatikan ini unik ini cara melihatnya ini pulukis zaman Mesir kuno kalau selalu membuat kolam jadi dia membuat bentuk itu selalu yang esensial selalu yang paling-paling tentara karakternya kolam yu dari atas ya kan gambar kolam dari atas naik sekolah sampai orang itu kan garis kekan kolamnya kolamnya dilihat dari atas tetapi ikannya dari samping ya kan bbls ke samping putih Nenek kolamnya sekolah atas iwae omong garis kan bbl omong kita kepalanya jadi kan gitu kan tetapi karena ini cara dekoratif itu enggak papa dengan pendekatan ini terus ini pohon pohon ini adalah pohon yang ada di sekeliling kolam bukan berarti poni poni ambruk nah tapi yang lupi seo di gawe kayaknya dengan karena ini pohon ini menempel di kolam dekat kelam ini ada pohon nangin kenefi di bawah yang bawah yo benora terlalu kita ambruk komisor beneran itu kan logikanya kan bukan seperti logika matematika kan jadi dia mempunyai logika tersendiri tidak perlu memikirkan ke ruangan ini kalau teman-teman punya bakat atau punya kesenangan di dalam bentuk-bentuk yang dekoratif ini stilisasi bisa memakai pendekatan ini pelukis terkenal namanya Widayat dulu dosen di Yogyakarta kalau teman-teman main ke Borobudur bisa mampir ke museumnya museum Widayat dekat dengan Borobudur lukisannya karya-karyanya dengan deformasi stilisasi kadang oleh nama disebut sebagai dekoramas oke itu stilisasi sekarang ke destruksi sekarang ke destruksi nah destruksi itu dirusak dirusak apanya dirusak strukturnya bukan penggawe misalnya ya ngelukis mobil didestruksi gitu ya teman-teman enggak perlu punya mobil terus dipercaya ngosin ini bapak nih yang mobil dipercaya orang-orang dupo pojikon Pak Deni ngelukis deformasi destruksi itu mobilnya dirusai enggak tetapi strukturnya kalau bannya itu ada di bawah taruh di atas kalau setirnya itu ada di dalam taruh di belakang dikenal pot Nah itu apa strukturnya diubah seperti ini ya ini kan sudah diubahin ada kepala dua disini jadi seorang seniman internasional ini seangkatan dengan saya di lukis ini nah ini kan di indonesia kita lihat yang diubah adalah struktur kota-kota ini oke karyanya brak kalau di dalam sejarah seni lukis biasanya dimasukkan dalam kubisme di sini saya pakai di gaya atau pendekatan deformasi distruksi biolanya ini dirusak strukturnya dirusak tapi ya itu anda kalau punya biola untuk melukisnya jangan dipatah-patahin langsung dilihat dengan cara distruksi tanpa merusak oke itu distruksi sekarang transformasi nah ini transformasi transformasi itu antara satu bentuk dengan bentuk lain disatukan dan ada bagian tengah-tengah yang perpindahannya kalau misalnya ini ya ini kan ini antara wajah dengan bumi ini gambar bumi ini bumi dunia bumi dengan tubuh wanita ini antara tubuhnya ini kulitnya kebuminya ini ada bentuk-bentuk transformasinya contoh lain ini ini karyanya Teguh Wiatno ini pelukis cet air papan atasnya kelab banget ini memenangkan kompetisi seni rupa eh kita lihat ya eh apa ini ini pelukis cet air papan atasnya kelab banget ini memenangkan kompetisi seni rupa eh kita lihat ya eh apa ini ini tiba-tiba menjadi puing-puing nah antara apel dan puing-puingnya ini ini ada transformasinya ada perubahannya nah kalau teman-teman punya keahlian membuat dua karakter yang berbeda yang disatukan penegasan ini bisa dipakai ini karya saya transformasinya pada ini misalnya dari kepala menjadi disini ini rambut disini semacam apa itu namanya tali-tali apa kalau di kandungan itu yang untuk makan itu nah bentuk-bentuknya di dalamnya juga dari ini menjadi tubuh menjadi apa bentuk mobil ini dari sini jadi rambut jadi jalan jalan gitu ini transformasi nah teman-teman bisa membuat seperti itu atau kalau rekan-rekan tidak suka membuat bentuk atau pengen menghilangkan bentuk sama sekali rekan-rekan juga bisa memakai penegasan abstrak abstrak itu paling tidak ada dua jenis yang pertama adalah abstraksi yang kedua abstrak murni fine abstrak kalau abstraksi itu masih ada bentuk yang diacu kalau abstrak murni itu sama sekali tidak ada yang diacu dia hanya ke seni lupisan itu kita lihat dulu yang abstraksi nah ini kan judulnya ini adalah pohon apel ini meskipun apa bentuknya sudah jauh dari pohon apel tapi kita masih bisa menelusuri jejak-jejaknya ini misalnya batangnya ini ada lanting-lantingnya ada daun-daunnya itu masih tampak karena ini abstraksi atau ini meskipun sudah sangat hilang bentuknya tapi masih ada jejak-jejak yang bisa menandakan bahwa ini adalah biula atau ini ini karyanya Sadali puluhnya dari Bandung ini judulnya perahu ini meskipun kalau nggak kita judul mungkin kita nggak tahu ya kalau ini perahu di apa di pantai tapi ketika di judul ini jadi tahu ternyata maunya oke rekan-rekan sekarang terakhir abstrak sebelum kita ke teknik nanti sebelum ini kita akan ngobrol nah kalau ini udah nggak ada atuannya sama sekali ini pitmondrian itu memang pengen mengembalikan bentuk pada bentuk warna pada warna dia tidak pengen lukisan itu ada ilusi jauh dekat ya ilusi lukisan ya datar ya datar itu dipakai dia nggak pengen warna itu menjadi tanda warna merah adalah ini ini warna biru adalah ini enggak merah ya merah biru ya biru maka yang keluar seperti ini bentuk apa abstrak yang nanti kalau kita ngomong tentang tentang gagasan itu bisa masuk ke formalisme abstrak tidak selalu geometrik seperti itu ada juga abstrak ekspresionisme yang membuat adalah Jackson Pollock yang paling terkenal ini dengan cara digitasi-gigasi atau ini seorang seniman Yogyakarta kelahiran Padang namanya Yulfarna ini abstrak juga tetapi sangat apa sangat terhitung dalam garis-garis yang rigid Oke rekan-rekan sebelum kita ke teknik saya stop share dulu biar bisa ngobrol sama teman-teman kira-kira apa komentar rekan-rekan dan sebelum kita ke teknik tadi pertanyaan saya adalah rekan-rekan saya minta membayangkan mau membuat apa nah dari sini kira-kira pendekatan apa atau bentuk yang seperti apa yang paling rekan-rekan ketos yang paling gerang lah orang kudu ya rapopo sesuatu sesuatu ganti rapopo paling tidak sekarang sekarang itu yang paling terkesan itu kira-kira yang apa terus pinginnya besok mau pakai yang begini agar pekan depan kita sudah bisa membuat karya sekarang kita obrolin itu sebelum kita ngobrol tentang teknik jangan Mbak Lani Mbak Gita Mbak Pian Mbak Pian Panitia Mbak Cinta Mbak Mbak Victoria silahkan 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 dibuka Mbak Mbak Sapa sih Mbak Gita Mbak Gita Mbak Gita enggak harus diingat-ingat nggak apa-apa enggak harus hafal menyebutkannya juga salah nggak apa-apa yang penting bisa membuatnya ya oke kalau bayangan saya pengen bikinnya sih yang realistik impresionistik tadi oke oke selama ini sendirung kesana atau gimana Mbak sendirung kesana sih karena biasanya penggunanya yang pakai cat minyak kan jadi kayak lebih memunculkan kayak cahaya-cahainya gitu sih Mas kalau yang tadi menangkap kesan cahaya impresionistik itu apa menangkap kesan-kesan cahaya kalau ekspresionistik itu dia kekuatan garis biasanya ah disana kalau Mbak Gita memang punya kekuatan garis itu dikeluarkan sukanya ketawa bikin skets apa sketsa suka enggak suka mas ya pakai apa mediannya kalau gambar biasa sketsa-sketsa gitu ya pensil sih masker sketsa coba gini Mbak Mbak Gita atau teman-teman yang lainnya untuk melatih seponanitas garis itu pakai tinta cina tinta cina atau tinta mbak terus pakai lidi lidi atau ini tusuk sate pakai tusuk sate jadi tusuk satenya tuh dicelupkan ke tinta nya langsung nah itu nanti tebal tipisnya garis oh itu artisik itu dan kita nggak bisa untuk pelan-pelan itu biasanya selet itu nanti akan luas kalau Mbak Gita suka yang bentuk-bentuk garis-garis ekspresionistik waduh sangat menarik oke yang lain enggak boleh atau Mbak Gita mau nambah juga boleh Mbak Lani Mbak Lani Mbak Lani Mbak Lani kira-kira gimana Mbak Lani aku biasanya sebenarnya kayak realistik-naturalistik gitu cuma tadi tidak impresionistik tuh jadi pengen mungkin nanti arah tengah-tengah tengah-tengah antara dua itu oke 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 kalau apa informasi gitu nggak tertarik Mbak Lani Oh tertarik sih cuma kayak belum pede gitu oh gitu ya oke 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 eh eh nah saya tutup saja ya nih nih kalau siapa lagi nih Mbak Mbak Cinta ini Mbak Cinta sudah muncul dengan background impressionistik ini ini termasuk backgroundnya ini impressionistik ya karena hanya kesan-kesan cahaya yang dipakai oke gimana Mbak Cinta kira-kira rencananya bikin seperti apa Mbak Cinta saya rencananya mau bikin ini sih Mas naturalistik ya tadi iya itu oh gitu oke oke eh kalau apa teman-teman cenderung ke realistik naturalistik gitu ya dengan apa goresan yang halus dengan gradasi yang yang tertata nah gitu gini ya bocoran lah ya bocoran memang kalau bisa kalau di kelas ya kalau di kelas saya kelas lukis satu lebih dasar satu lukis dasar dua itu saya tentang keras kalau membuat memakai foto karena memang melatih untuk tangkapan sesungguhnya tetapi kalau pelukis profesional ta misalnya itu pakai foto malah nggak papa memakai obo proyektor orang popo nganggut di belakangnya dia tracing itu dipotokopi tulis dibuat ya rapopo itu tapi kalau lukis dasar satu dan dua pemarah orang oleh karena untuk 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 apa melatih kepekaan Nah untuk kelas kita ini apa istilahnya ad-ad-adception nya aja tuh namanya bagus dan persepsi 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 tentang seni ini malah tak boleh teman-teman ya kalau mau bikin foto persis pokoknya manggung proyektor dan jadi tracing ini walaupun foto persis tinggal ngisi tapi jokap beko yang mono jangan semuanya seperti itu nanti malah kembang kalau kembang justru itu yang dihindari kalau bisa begitu gitu Mbak Cinta rencananya pakai material apa akrilik mas akrilik ya sudah sering pakai akrilik Mbak iya Mas Om ini saya selalu pakai akrilik sih oke oke baik 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 kalau teman-teman ada suatu kendala ya misalnya dalam material nanti boleh juga kita obrolkan tentang itu kalau saran saya baik pakai jahat akrilik maupun jahat minyak atau jahat air itu selalu jaga kebersihan jadi akrilik misalnya pakai air yang satu untuk mencampur gitu yang satu untuk mencuci dengan yang mencampur kalau itu usahakan berbeda agar intensitas warnanya terjaga saya sarankan untuk selalu bersih di dalam kuasnya untuk catnya terutama air yang untuk mencampur meskipun teman-teman belum mandi tidak apa-apa karena tidak ada tidak yang tidak berefek pada logitanya tetapi kalau kuasnya harus dimandiin ini harus dibersihkan kok unggah terus berapa-apa yang penting kuatnya ketika gitu gitu ya ah terus ini juga saya perlu sampaikan juga tentang material material itu paling tidak ada dua jenis yang pertama adalah material kering yang kedua material basah material kering itu tidak ada campuran yang basah itu campurannya bisa minyak bisa air meskipun ada juga yang tengah-tengah yaitu tempera tapi enggak perlu saya bahas tempera karena ini sudah sangat jarang kalau yang air itu cet air cet poster dan akrilik yang campurannya air ini tiga-tiganya ini punya karakter yang berbeda kalau cet air itu transparan kalau cet poster itu obik menutup tetapi translucent itu artinya kalau sudah kering dikasih air itu masih bisa terangkat baik cet air maupun meter tetapi kalau cet akrilik dia obik menutup dan tidak translucent kalau dikasih air setelah kering dia sudah tidak bisa terangkat nah teman-teman mesti tahu juga karakternya kalau akrilik karena cepet kering ya set yang paling cepet yang akrilik kalau pendekatannya realistik realistik naturalistik dengan gradasi yang yang apa yang sangat halus tetapi pakai cet akrilik tetapi pakai cet akrilik yuk bisa tapi ya kemaklen pernah mati gua weh singgulur ke wajibah sini serus kering dan anggil kan ben alu sih nah ijit terus gampang tetapi yang cepet kering nah maka seringkali untuk mengatasinya dia tidak pakai yang realistik naturalistik garisnya dengan gradasi tetapi impressionistik itu seperti yang dibelakangnya hariannya Mbak cinta itu foto atau lukisan Mbak foto yang dibikin apa impressionistik atau lukisan enggak Mas ini saya ngambil dari Google besok pakai sendiri ya oke besok saya meminta backgroundnya karya sendiri ya gitu ya ya bangga lah dengan karya sendiri oke kecuali panitian panitian lorau urawan ingatkan oke eh ini Mbak Indriana bila ini baru masih wajah ya ya Pak oke mungkin dari tadi internetnya lemot soalnya oke boleh kenalan boleh kenalan kalau bisa on-camp ya Pak saya coba on-camp ya boleh kenalan dan mengenalkan karyanya silahkan Oh ya halo semuanya nama saya Indriani Nabila Zara biasanya dipanggil nasya sih tapi kalau Indri juga enggak apa-apa iya karya apa yang biasa bikin Mbak biasanya saya ngelukis akrilik sih Pak bentuknya bentuknya diperhatikan lebih kekaya saya inspirasi dari impressionist Oh jadi pakai warna-warna kayak pastel gitu Oke geng-geng Oke ngarik baik eh siapa lagi ya tadi ya Mbak Vitoria Mbak Vitoria Emanuela kira-kira gimana karya yang akan dibuat Mbak Vitoria Mbak Vitoria Mbak Vitoria sudah mau ya wujur Mbak Vitoria Mbak Vitoria Mbak Kenza Mbak Kenza Mbak Kenza kalau aku mungkin bakal nyoba yang lebih ke ekspresionis atau impresionis sih nggak tertarik untuk mendeformasi bentuk Mbak ah masih belum kebayang cuman mungkin sih mau coba-coba kalau on-camp sedikit remote Oke kalau abstrak gimana Mbak Kenza pernah abstrak belum pernah sih kalau abstrak Oke kalau teman-teman pengen abstrak ya saya di pantang explorer itu bikin kuliah online gratis karena ini giveaway giveaway saat dapat 10.000 subscriber itu namanya kuliah semuanya abstrak disitu ada dari teori hingga ke praktek nanti kalau teman-teman yang suka omong-omong-omong Mbak Vitoria teman-teman yang suka abstrak itu bisa melihatnya oke gitu ya rekan-rekan ya sekarang coba kita teruskan tentang eh tentang teknik ya teknik ya dan semoga ini nanti menginspirasi rekan-rekan bahwa teknik melukis itu nggak hanya sekedar eh apa halftone gradasi nggak hanya itu kan tapi banyak sekali teknik yang bisa menjadi ekplorasi dengan material dekat depan Pharisee saya akan bisa berkatar give Hai sekarang ke teknik teknik adalah pengolahan material dengan alat tentu saja sehingga memperoleh suatu karakteristik visual bahan itu punya berbagai macam karakter nah bagaimana teman-teman memanfaatkan karakter itu kalau memang jatuh cinta pada akrilik kenalilah akrilik sehingga bisa benar-benar mengeksplorasi kekuatan akrilik saya paling jatuh cinta itu dengan cat air nah itu saya eksplorasi habis-habisan itu cat air dulu cat minyak dulu cat minyak tetapi karena menyengat gitu kesehatan kurang api saya berhenti menggunakan cat minyak di belakang saya itu masih banyak itu cat minyak kita ke halton dulu halton itu warna tengah ini mohon maaf ini tidak banyak contoh karena tadi sudah terakhir-akhir ini sambil mendekati apa mendekati yang dibuka saya baru nah ini halton tentu bentuknya realistik ya realistik naturalistik tetapi yang saya sebut teknik disini adalah cara memakai materialnya itu dengan cara halton halton itu tengah ton itu nada ton itu gelap telang maka saya ketika besok ya ketika presentasi karya saya bilang tonalitas itu persoalan gelap telang ada bagian yang terang ada bagian yang berkontanya ini hitamnya ini merahnya ini kan ada yang gelap terus disini ada merah yang terang maka antara terang sampai gelap ini ada warna tengah ada warna ada tone tengah atau halton yang biasa juga disebut sebagai gradasi nah teknik halton itu berarti teman-teman membuat gradasi-gradasi ini dari gelap ke terang secara halus sehalus mungkin ini termasuk lukisan biasanya kalau di dunia seni lukis atau di dalam secara seni lukis disebut sebagai realisme fotografi membuat lukisan semirip mungkin bukan dengan aslinya tetapi dengan foto semirip mungkin dengan foto ini karya saya dengan tema parodi parodi painting parodi painting itu memparodikan karya-karya masterpiece saya tidak akan terlalu panjang menceritakan itu nanti aja kalau ada waktu ini termasuk seni post-modern yang memparodikan karya-karya masterpiece yang saya mau sampaikan adalah haltonnya ini teknik haltonnya hitam putih itu juga bisa untuk halton berarti warna tengahnya adalah abu-abu misalnya dari ini gelap ke terang bahkan di pinggirnya ini ada terang sedikit kalau teman-teman membuat halton secara tepat itu di tempat putih pun bisa merepresentasikan warna seakan-akan berwarna ini tiga wanita ini ini kan pakaiannya kelihatan warnanya berbeda antara yang satu yang kedua dengan yang ketiga ini dalam tanda petik warnanya berbeda karena apa ya? karena teknik halton itu panah tengah itu nah kalau teman-teman mahir di dalam membuat gradasi teknik halton ini akan membantu tetapi halton bukan satu-satunya teknik dan bukan satu-satunya teknik yang menawan masih banyak teknik menawan lainnya ini teknik impasto impasto itu menumpuk tumpuk-tumpuk gitu ada bawahnya di atasnya di atasnya biasanya cirinya adalah tebal satnya sebal karena menumpuk-tumpuk ini warna yang di bawahnya tampak ini ini kan tumpuk-tumpuk tumpuk-tumpuk gitu impasto kalau rekan-rekan pakai akrilik untuk membuat yang tebal seperti ini mesti mencari akrilik yang heavy body heavy body itu yang yang bisa untuk tebal karena akrilik macam-macam kan ada yang encer ada yang agak kental ada yang paling kental itu pakai yang paling kental teman-teman bisa pakai kuas atau pakai pisau palet untuk membuat impasto ini ini karya erizal as teman seangkatan saya juga ini tebalnya rakar one yuk apa benar-benar pakai cat minyak lagi ini tebalnya benar-benar tebal ini 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 Dias dalam waktu ini akan ada tim dokumentasi yang masuk untuk menegur menegur oke ini sampai dia memotong figuranya ini seringkali memotong figuranya jadi apa ini cat yang keluar ini karena saking tebalnya ini figuranya hanya mengenai sebagian ini atletiknya pemakaian figuranya untuk karyanya erizal ini kalau dari segi bentuk berarti abstrak kalau dari segi teknik berarti impasto nah teman-teman bisa ini kalau punya modal cat yang banyak besok borong cat satu tube apa beli 20 tube hanya untuk satu lukisan padahal ini catnya ini cat-cat yang bagus ini misalnya windsor itu sekarang satu-satunya kan kalau agrik sekitar 250 ya kalau jadmin kita 200 ini tidak harus terlalu tebal juga impasto ini karya saya tahun 99 memakai teknik akan juga disebut semi dot dot itu titik ya benigiladi dot com nah itu berarti titik teknik dot atau teknik pointilisme tapi tidak benar-benar titik sebagaimana joshirat nanti teman-teman bisa membuka ya teknik joshirat tetapi ini saya mau menunjukkan impastonya impasto tidak harus benar-benar tebal agak tebal juga bisa oke itu teknik impasto nah sekarang kita ke teknik transparan teknik transparan itu adalah teknik yang tembus pandang tembus pandang nah ini ini karya saya pernah dipamerkan di galeri nasional saat itu masuk seleksi kalau lihat teman-teman lihat ini putih ini putihnya ini bukan putih cat tetapi putihnya kertas nah ini karakter cat air karakter cat air adalah transparan ini untuk ukuran cat air besar ini 94 kali 104 oh gak ada ini sekitar 120 140 120 ini putihnya ini misalnya terang ini ditinggal jangan sampai ada putih cat transparan seperti itu warna yang ada di bawah itu tampak sampai kuningnya ini ke oran ini ya oran ini dibuat setelah kuning jadi umumnya warna terang dibuat terlebih dahulu itu teknik transparan kalau teman-teman pengen mengeksplorasi cat air suka cat air dan itu biasanya disebut sebagai cat material yang paling susah cat air itu termasuk ini unik ini di satu sisi sering dipakai untuk anak-anak kalau ada anak-anak mulai lukis pakai media basah itu tetapi di sisi lain oleh para seliman seringkali disebut material paling susah misalnya misalnya ters melihat lebih selamat olay olay secara nipi ditutupi tutupi warna putih jadi beda caranya improve ditambah bentuk opo gitu nah itu yang makanya cat air seringkali disebut paling atau teman-teman bisa memakai ini eh cairan penutup masking fluid namanya masking fluid jadi putihnya yang mau putih itu ditutup jadi kalau yang badai itu tapi saya enggak suka karena terlalu ribet ke suen ditutupi terbagi kayak warnanya yang lain ini apa pakai kertas Nah kalau cair teman-teman saya sarankan pakai kertas akwarel kertas air itu minimal yang serak 300 gram agar tidak melengkung itu eh transparan lawannya transparan adalah opik menutup teknik opik nah ini beda kalau ini putihnya yo pakai putih hat kalau tadikan putihnya putih kertas kalau ini putihnya putih dan ini lukisan saya bahkan sekarang ini sedang saya pamerkan pameran tunggal saya di Kopi Kudian Yogyakarta on-camp judulnya ini tekniknya menutup teknik opik semuanya dikenai cat air lebih enak kalau salah misalnya yuk ini kecoret kira-kira masalah tutupi robot dipakai cat lagi di atasnya nggak apa-apa karena material cat minyak ini sifatnya adalah menutup di kalau teman-teman pakai akrilik itu juga menutup akrilik cat poster pun menutup opik dan minyak apalagi paling menutup adalah cat akrilik ini nah ini lelehan ini saya buat meleleh saya cek lelehan dulu terus bawahnya ini kan cek air ya cek air nggak boleh menutupkan nggak boleh menutup tadi kan transparan ini putihnya putih kertas ini tetapi ini saya buat lelehan dulu lelehan terus belakang ya bukan belakangnya sebenarnya kesampingannya saya kasih warna ini saya mengkulasi lelehan-lelehan harus jepetan jepetan teman-teman kalau suka bermain teknik nanti di dalam lukisannya bisa ditambah itu lelehan Oh jepetan lelehan tidak harus selalu ke kebawah ini lelehan saya buat ke samping ini saya pamerkan di dalam pameran tunggal saya yang pertama temanya desain down iron terus selain itu juga cipratan nah paling terkenal Jackson polok lukisnya lukis-lukis atrap ekspresi memuang ciprati-plati gini jadi nanti teman-teman kalau yang suka gini pakai kuas apa pakai akrilik itu dicuarkan diciprat-ciprat seperti itu enggak apa-apa entah itu membentuk sesuatu nah itu sebagai efek-efek hasilnya lukisannya nah kalau ini terakhir ya ini krok nah ini lukisannya Agus Kamau dosen juga diisi dulu tapi sekarang sudah bencil ini teman-teman ini putihnya ini dikerlok putihnya ini bukan cat bukan tetapi caranya buat gini catnya itu kanvasnya dikasih cat gelap ini misalnya ini ya kecoklat-coklatan ini terus setelah itu eh dikerok dikerokkan muncul lagi putih-putihnya apa kanvas itu kan putihnya kanvasnya semakin mengeroknya semakin kuat itu muncul eh apa putihnya nah ini dulu dia itu termasuk pelukis yang waktu kuliah ya banyak dikritik sering dikritik ini sekarang menjadi pelukis terkenal kalau teman-teman membaca secara seri rupa khususnya pada periode surrealistik Jogja gitu itu masih ketemu ini Agus Kamal ini nah dulu dia waktu mahasiswa sering dikritik oh dikutik lukisannya kok ala itu loh selalu seperti itu enggak weh kuning kok kuning-kuning kayak gitu sering-sering kalau dia lihat cerita seperti itu lukisan elek dan dia mantel itu sampai ke rumah dia lihat lukisannya padahal dirumah kan sudah bikin serius ya bahwa temanan tekan ngarep platform di elek-elek dikritik di jelek jelekkan gitu ambil pisau itu biar pisau mau dirusak itu eh lukisannya mau disopet dirusak digores sehingga menjadi bentuknya yang mau ditonjolkan keroknya semakin kuat nah terus akhirnya dia menemukan suatu teknik klok ini karena seringnya dikritik jadi nanti kalau saya mengkritik ya teman-teman ya saya mengkritik nanti di kelas itu bukan dalam rangka meruntuhkan teman-teman ya tetapi justru sedang sedang mempertajam sedang mempertajam nanti kalau kita akan tahu mana yang tahu dan mana yang besi bajai kalau besi bajai itu kalau ditempah itu akan menjadi tajam seperti pedang tetapi kalau tahu kalau ditempah ya jadi nih loh rusak jadi nih ambiar dan saya berharap dari kelas ini muncul besi-besi dibaca itu ini Pak Agus Kamau nah ini Madi Sukadana juga kerok tapi berbeda nih ngeroknya dia lebih sepuntan nah seringkali ada guyonan begini teman-teman hariannya Madi Sukadana dan Pak Agus Kamau ini wah ini kalau ngelukis cari sponsor gampang ini karena pakai teknik kerok ini bikin aja lukisan pameran lukisan judulnya masuk angin teknik kerokan terus sponsori balpiriknya dan remason gitu nanti dia dia akan dapat sponsor itu apa guyonannya untuk seniman-seniman yang pakai Oke gitu eh rekan-rekan Monggo kita diskusikan lagi kira-kira teknik mana yang mau ada di dalam bayangan rekan-rekan yang terutama semua yang belum dibuat layar kemarin kan saya mintanya kan yang belum nah ini eksplorasi jadi gini kalau eh mahasiswa awal-awal gini ya itu lebih baik dia jalannya itu melingkar-melingkar menjauh mencoba semakin banyak-banyaknya itu mencoba sebanyak mungkin gaya sebanyak mungkin teknik itu dicoba tapi kalau kalau sudah seniman serius itu ya atau mau ta itu mendalam satu jenis di dalam nah saya pingin yang belum pernah dicoba teman-teman yang belum pernah mencoba satu teknik tertentu yang kira-kira apa yang kepikiran kira-kira dicoba untuk untuk pameran besok itu siapa dulu tadi yang pertama siapa sekarang tapi yang terakhir Mbak Kenza ya sekarang Mbak Kenza yang pertama Bunga Mbak Kenza kira-kira pengen nyoba teknik apa Mbak silahkan eh boleh lihat tadinya itu enggak ya oke nah tadi tekniknya apa ya eh pengen nyoba antara kalau yang belum pernah dicoba ya mungkin cipratan cipratan atau kerokan tadi kayak yang dikerok-kerok itu kayaknya menarik sih untuk dicoba atau diciprat-ciprat supaya ada teksturnya sedikit gitu ya betul-betul oke tadi pakai akrilik ya Mbak ya betul kalau akrilik dengan diciprat itu sangat memungkinkan nah yang perlu saya apa eh eh sampaikan lukisan gini kalau mau mencoba menyiprat ya menciprat atau mengerokin ada kalau nanti silahkan teman-teman browsing juga ya mencari berbagai bentuk lukisan itu wadah itu lukisan itu yang seakan-akan jika wkro emosi padahal itu bikinnya itu tenang jadi eh eh siwadai disempat disempat gitu dia wab di cipratkan peti tunggu kering itu jadi neng bayang ke lenggawi larung nasuh tapi ternyata kalau tenang kalau merokok-merokok itu terus nunggu dilihat kering cipratkan yang lain tergantung mau itu chatnya itu menyatu kalau menyatu ya tentu jangan nunggu kering tapi kalau tidak mau menyatu ya nunggu kering dulu baru dicipratkan tergantung efek yang seperti apa yang diinginkan nah kalau kerok itu ada dua dua tipe paling tidak ya tiga tipe pertama adalah terok saat sudah kering terok setelah kering dan yang kedua terok saat masih basah ini nanti efeknya berbeda efeknya berbeda kalau sudah masih ke masih basah itu rodo ana unsuri apa ya gerakan airnya itu ya nanti dicoba aja kalau semak sudah kering tuh Oh bener-bener oyodewe ngersi-ngersi tembok itu nanti bisa dicoba-coba mana yang lebih cepat mau sudah kering atau pada cuma begini lebih mudah memang membuat kerokan pada saat minyak ketimbang akrilik apalagi kalau kanvasnya itu halus susah kalau memang pingin kerok itu usahakan nyari kanvas yang teksturnya kasar dari kanvas itu kan paling tidak ada tiga ya minimal paling tidak tiga pertama adalah halus terus yang terakhir kasar yang ketiga tengah-tengah nah untuk kerok itu biasanya seringkali yang paling kasar dan seringkali dilapisi cat putih lebih kebal karena apa karena untuk memunculkan yang putihnya tadi jadi putihnya tadi di agar muncul karena kelakannya pakai asetnya gitu kira-kira oke yang lain siapa ini mbak siapa Mbak Cinta Mbak Cinta Mbak Cinta kira-kira tertarik untuk aplikasi teknik yang mana Mbak Cinta yang OPEC Mas oke oke kenapa ada-ada alasan tertentu nggak kenapa kok mencari yang menutup karena sebenarnya nggak ada sih Mas enggak ada alasan selama ini pakai teknik apa saya nggak merhatiin teknis teknik mas enggak ya kalau bisa gini ya kalau bisa kalau bisa nyoba-nyoba teknik yang belum pernah ya nyoba ini yang belum pernah belum pernah kalau biasanya transparan ya aku tak nyoba sing OPEC menutup nek biasanya menutup kita nyoba sing transparan tak nyoba sing apa lele nah gitu ya nanti dicoba boleh lebih dari satu kan campuran kan dari satu lukisannya kono sing transparan menutup ponosin cipratan yang penting bagaimana kita mengorganisir bentuk itu sendiri oke oke Mbak Lani Mbak Lani Mbak Lani kalau saya biasanya kan pakai transparan pakai cat air gitu cuma kayak jadi kepikiran untuk nyoba lelehan gitu tapi kepikiran juga sih untuk nyoba OPEC pakai cat Bosch gitu oh ya 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 oke 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 sering pakai wet on wet nggak Mbak Lani kalau pakai cat air enggak sih jadi kayak agak kurang berani paling apa ya paling karakternya paling muncul cat air itu ketika wet on wet nah jadi gini teman-teman kalau khususnya yang cat air ya meskipun bisa diterapkan yang lain tetapi ini spesial untuk cat air kita ada empat kemungkinan kertasnya itu bisa basah bisa kering catnya itu bisa enter bisa kental nah kalau kertasnya basah catnya encer perhatikan wet on wet Wow itu suap itu pas jadi pas-pas mulai CD pas prosesnya itu begitu catnya dibasai u apa airnya apa cat airnya itu tuan itu dia keluar merayap ke kertas-kertas itu luar biasa itu artis itu misalnya gambar elek well apa-apa penting-penting huruf kurses itu semenarik itu itu coba di dia nombak Mbak Mbak Lani ya dicoba ya misalnya mau bikinlah bentuk ya yang di sebelah sini dikasih air yang sini kering ya dia dibiarkan lari ke sana apalagi nanti sambil diiring-iringkan gitu banyak kalau itu apa nanti saya share saya share video ya saya share video ketika kuliah seni lukis cat air dan bagaimana saya mempraktekkan wet on wet nanti nanti saya share dan nanti untuk akrilik saya share juga apa yang perlu diperhatikan untuk cat akrilik itu untuk wet on wet itu luar biasa nanti dicoba ya Mbak Lani ya coba nanti saya share oke Mbak Gita Mbak Gita kira-kira mau praktek teknik apa Mbak kalau saya tadi tertarik sama kerokan sama opik sih Mas oke 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 mau pakai material apa bisa Hai kemungkinan besar cat minyak kayaknya ah bagus lah ini menarik kalau kelas ini ada berbagai macam material menarik ya Mbak Lani cat air Mbak Gita cat minyak Mbak Kenza set akrilik ya yang tertarik untuk media kering ada nggak media kering itu bisa pensil-pensil warna pastel eh apa arang sargul itu luar biasa arang itu tapi wangel tenang memang wangel tenang termasuk singgung anggel itu arang tapi kalau temen-temen bisa nggak apa-apa ada nggak yang tertarik untuk media kering pensil gitu Mbak 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 Indriani Mbak Victoria kira-kira mau pakai media teknik apa dan teknik apa mbak invid 2 celebratezięki internetnya lagi ini sileg lo ini akhirnya Oh yawes oke Mbak Indriani Mbak Indriani saya sebenernya tertarik untuk pakai teknik transparan dan watercolour sih mas kan familiarnya sama akrilik gitu tapi kalau misalkan boleh pakai yang kering saya pengen coba charcoal atau pastel gitu apa ya WSIP es berarti nek komplek menarik jadi suatu pameran yang wise komplit itu ya kalau besok pas pameran bener-bener kan ya bener-bener di apa di seri isi lah di tempat lukisannya itu meskipun ini online ya tapi di lokasinya itu bener-bener dipersiapkan bisa saya ceritakan ada caption dan sebagainya itu kita bikin ini pameran beneran ya kita bikin ini menjadi pameran yang masuk di dalam CV teman-teman Oh siapa tahu ini dari kelas kelas ini muncul seniman besar yang bisa tertret namanya di dalam sejarah seni di Indonesia paling tidak atau di Asia kalau perlu di internasionalan gitu kan semoga Insya Allah bisa besok-besok saya akan lihat ini terus siapa lagi besok kalau sudah saya pengen ngobelin tentang materinya tentang idenya tentang kegagakannya pas ini pas kita terakhir nanti pukul 9 Mbak 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 Pian ya Mbak Pian kalau Mbak Kania ya oke sekarang tentang ide rekan-rekan ini tidak sempat saya membuat contohnya tidak sempat membuat membuat apa contoh-contohnya tadi sudah keburu deadline Oke tapi enggak masalah kalau ini bisa gampang dibayangkan pertama adalah ide atau gagasan yang diangkat itu saya sebut di sini eksternal eksternal tadinya apa tidak terkait dengan seni lukis idenya itu diluar seni lukis dan internal itu terkait dengan seni lukis maksudnya seperti apa biar gampang kita ke eksternal dulu tidak terkait dengan seni lukis idenya misalnya bahwa sosial keadaan sosial apa itu kemiskinan lah tentang suatu peradaban yang unggul lah atau yang lain tentang keadaan-keadaan sosial bisa nanti teman-teman kalau mau mengangkat hal itu silahkan atau tentang politik bagaimana politik yang carut-marut bagaimana komunikasi ya ini kan pasien mahasiswa komunikasi kabur bagaimana komunikasi politik yang tidak sesuai dengan teori yang didapat di kampus nah itu gitu kan oleh rapopo tentang tentang ide ini karena sebenarnya rano buah nih kali seni lukis ya atau tentang alam tentang alam bagaimana kelestarian alam bagaimana alam yang di eksploitasi manusia bagaimana alam yang di oh perposa oleh sistem kapitalisme alam yang dikeruk habis-habisan oleh para kapitalis nah misalnya seperti itu silahkan tidak apa-apa jadi ide-ide tentang alam atau tentang kehidupan yang kehidupan keluarga kehidupan sendiri yang tidak masalah atau tentang teks-teks itu loh misalnya kaligrafi misalnya oh apa namanya graffiti atau yang lain banyak sekali lah banyak sekali nah kalau internal hubungannya dengan eh apa yang yang ada di dalam seni lukis itu pertama yang paling tentara itu formalisme formalisme itu apa ya dari kata form bentuk tidak ngurus ono masalah sosial masalah politik masalah apa yang ada jurus yang penting bentuk ini seni lukis itu misalnya kayak fitmundrian tadi warna sebagai warna warna merah kalau itu tidak mau seperti artinya bendera Indonesia yang artinya berani atau seperti trafik like yang artinya berhenti ajak walik ya bendera artinya berhenti apa trafik laikannya berani nanti temen-temen ya ini trafik like 12 jikalau polisi lama pokok mbak belas aja menerobos trafik like nah karena merah berarti berani nanti nggak ada hubungannya ya formalisme itu eh merah yos merah orang-orang hubungannya kalau makna-makna tertentu kuning ya kuning orang-orang hubungannya kalau partai politik tertentu nah itu bisa deklarasi biasanya lukisan-lukisan abstrak memakai seperti itu atau ilusi seperti yang tadi kalau ilusi itu macam-macam ada yang apa optical art atau yang ini yang tadi ya karya saya yang ini ini kan eh termasuk jenis figur ambigu salah satu jenis ilusi kalau perhatikan perhatikan ya eh pintu yang pintu yang ini pintu yang ini pintu rumah ini ada di atas bawah pintu rumah yang ini ada di atas bawah ada di mana di lantai atas lantai bawah di bawah ya Mas di bawah karena ketemu dengan jalan ya kan ketemu jalan eh lambat jalan kan kayaknya di bawah ini orang atas eh ini bawah sini atas ke sini oke atasan harusnya sini kan atas apa jalannya yang naik enggak ini ada air air dan rata nah itu kan ilusi kan bagaimana figur ambigu ini bisa bisa diartikan ke atas bisa diartikan ke bawah ini hubungannya dengan kebentukan itu sendiri tidak ada hubungannya dengan sosial tidak ada hubungannya dengan politik tidak ada hubungannya dengan hal-hal lain ini bener-bener terkait dengan internal kebentukan itu sendiri atau anaforfisme anaforfisme itu itu karya yang harus dilihat dari sudut yang tepat untuk membentuk suatu bentuk yang pasti ini saya pakai juga pameran sekarang salah satu karya saya ada yang anaforfisme bentuknya mobil gitu kalau dia dilihat dari yang tepat itu bisa menjadi tiga dimensi mobil tapi kalau kita pindah cara melihatnya akan tidak tepat itu nanti bisa dilihat gimana di Instagram saya ada di Instagram saya bagaimana saya menunjukkan bentuk mobil itu atau eh terkait dengan pesawat seni itu sendiri bagaimana maksudnya yang dipertanyakan adalah persoalan-persoalan di kesenian itu misalnya nah ini ini kan ah yang lebih dipersoalkan adalah persoalan di dalam dunia seni lukis tentang eh kreativitasnya apa kreativitas itu kalau di dalam pos di dalam modernisme kan semua harus kreatif dan harus membuat sesuatu yang baru maka sebenarnya adalah soft of the new mengagetkan dengan hal yang baru membuat soft dengan hal yang baru tetapi di dalam pos modern itu soft of the old mengagetkan dengan hal-hal yang lama nah maka banyak memanfaatkan karya-karya master twist yang diolah dengan cara baru yang pertama melakukannya Marshal dosong yang membuat Mona Lisa terus dikasih kumis itu karya seninya hanyalah Mona Lisa bentuk dari kartu pos gitu terus dikasih kumis itu eh tentang tema tentang ide tentang gas-gasan tentang hal yang akan diangkat Nah sekarang persoalannya 9 menit ini atau gini aja masih 9 menit teman-teman sekarang sebelum saya tanya itu sekarang gantian temen-temen yang tanya kalau ada sesuatu silahkan ditanyakan langsung aja langsung tanya jawab tanpa moderator kayak kuliah itu aja ya Mbak Tania gitu kan Mbak Tania iya bener banget Mas kalau ada yang mau ditanyain dari temen-temen terkait yang udah disampaikan oleh Mas Denny tadi boleh langsung on make aja ya saya izin bertanya Mas ya untuk idenya ini sebetulnya tuh pelukis tuh kayak apakah karya yang dihasilkan itu kayak harus orang-orang tuh bisa langsung ngerti apa bisa biasanya ngelukis kan kayak satir banget gitu kan Mas itu saya apakah ketika kita buat karya tuh itu hal yang paling sangat dipertimbangkan gitu loh kalau orang ngerti apa enggak ngertinya gitu enggak harus enggak harus ngerti karena ini bukan bukan laporan ilmiah dan laporan lah kan aku dupa angkukis uang seng liolak ngerti yorap-ngerti apalagi karyanya susah diketahui malah begini teman-temannya ada hal menarik itu kita justru memberikan ruang interpretasi kepada penonton atau spektator spektator jadi spektator itu diberi ruang untuk menaksirkan kalau karya itu terlalu menggantar bete ya terlalu gamblang ke itu malah seperti karya yang menggurui wogiku dukung ini menggurui nah kalau eh spektator ini diberi ruang untuk menginterpretasi ada saya sering sebut sebagai ruang menggantar bete nah itu dia ikut menyelesaikan ini ada contoh menarik di dalam kumit itu tetapi nanti ada saya kasih teman-teman untuk tempatan bertanya-tanya boleh diperdalam Mbak Gita atau yang lain lain boleh bertanya silahkan kalau enggak ada yang tanya saya tanya lagi ya ada kalau nggak ada saya yang tanya nanti kalau tiba-tiba teman-teman pengen tanya silahkan ya dari berbagai tema tadi ya kira-kira mbak-kira Mbak Indriani mau bikin apa secara ide secara gagasan Jujur saya sebenarnya belum kepikiran pasti tapi biasanya saya tuh bikin sesuatu yang personal gitu kan mungkin untuk kali ini saya pengen coba sesuatu yang lebih umum kayak hal sosial atau hal politik gitu oh bagus oke 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 sudah dapat satu politik sosial terus kalau Mbak Lani Mbak Lani apa kira-kira Mbak saya juga belum gitu kepikiran sih saya nggak gitu bagus gambar background atau gambar alam gitu jadi nggak karena pengen nyoba jadi pengen aja gitu mau nyoba gambar yang mungkin tentang alam gitu alam oke bagus ada sosial politik alam sosial politik atau alam terus Mbak Mbak siapa ya Mbak Mbak Cinta Bintang Cinta Bintang kira-kira nggak apa Mbak Alam juga Mas Hah? Alam Alam Oh alam oke Nah saya ini kira-kira bedanya alamnya Mbak Lani kan Mbak Cinta Bintang kira-kira apa Alam yang kira-kira apa Alam yang asri atau alam yang mulai mau punah atau alam yang apa kalau saya mau alam yang ini yang yang kayak tau nggak sih Mas film-film alien gitu kan suka ada kayak tanaman-tanaman glow in the dark gitu ya saya pengen nggak ayo Koyok yang alam yang daerah-daerah Mars gitu ya oke Okay Yo apa wi Apa itu alam masuk luar angkasa Tapi itu sih berapa di alam yang lain kan Kalau alam alam itu kan alam universe kan kini sekarang ada alam yang lain yaitu metaphor Ah metaphor Mas kalau dunia lain tuh boleh nggak sih Mas homework Alam lain gitu kayak dunia lain kalau itu dunia imajinasi misalnya wah alam di dalam tanah ini ono makhluk asing kayak misalnya kaya spongebob itu kan alam di di bawah air itu lama-lama malah itu menarik spongebob itu sangat aneh sangat luar biasa itu apa idenya sangat nakal Coba bayangkan di kehidupan di bawah laut ada eh pantai itu kan orang ide yang nakalkan Raisa itu nah kalau Mbak Cinta bisa menghadirkan suatu alam yang unik seperti itu itu oke saya tunggu ya alam yang unik dari Mbak Cinta oke kalau Mbak Kenza apa Mbak kira-kira masih belum kepikiran juga sih tapi mungkin pengen nyoba ke arah sosial gitu oke ke arah sosial ya sosial kira-kira hal yang menyenangkan atau yang kritis lebih yang ke mau menyenangkan menyenangkan ya keadaan sosial menyenangkan tadi yang sosial yang lain siapa Mbak Indriani ya Mbak Indriani sosial yang kritis atau menyenangkan Mbak saya mikirnya kritis sih mungkin oke bedoh berarti apa-apa mbak apa-apa mbak apa-apa segera sama Mbak Gita ya Mbak Gita apa Mbak kira-kira ya Mas amk kalau saya suruh kepikiran cuma saya juga pengennya sosial sih Mas tapi ke kritik resistensi gitu bentuk resistensi masyarakat itu Oke terindustrialisasi kayaknya eh alhamdulillah semuanya sudah punya bayangan berarti dari segi bentuk tadi semua sudah mempunyai bayangan meskipun hasilnya bedoh apa-apa ya kalau terus ngomong itu rumah turun kok aku bisa dong ini orang masalah usaha juga pengennya nengi so isu bar sarapan kok uh bingin ini wayor-bohor-bohor-bohor-bohor ya ganti rapopoh eh bentuk tadi sudah pada semua punya bayangan teknik semua sudah punya bayangan terus tema ide gagasan sudah punya bayangan kan apalagi habis ini langsung ambil kertas hadut kapas sore 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 ojo nunggu suwi-suwi seniman ini selalu pengen lukis sih oh itu baru ngomong ingin mereka orang-orang yang dibakar jadi Oh ini sore yuk wayo tangannya UU 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 meng lukis ya selalu pengen lukisnya seniman kan mungkin harus begitu oke ya saya tunggu ya Eh benar ini kita ketemu lagi satu pekan lagi atau dua pekan lagi tambahkan ya satu pekan lagi satu pekan lagi oke ya besok satu pekan lagi kalau di kampus saya satu karya itu satu pekan satu karya ini satu karya berapa hampir satu bulan ya nggak apa-apa kita bikin bikin satu karya aja tapi serius besok bikin sudah ada progres ya belum selesai enggak apa-apa belum selesai enggak apa-apa tapi sudah mulai dibikin next nganggup set minyak ya us mulai ono warna nih belum rambung orang popo terus besok di wordpress di presentasikan nah besok presentasi masing-masing menyampaikan ini progres saya seperti ini pengen saya buat seperti ini dan seperti itu untuk pameran saya enggak tahu ketentuannya kalau menurut saya lebih dari satu bulu boleh enggak mbakannya boleh ya boleh-boleh nah itu jauh lebih bagus minimal satu maksimal terserah saya paling kan Yopo paling banter ya paling limo tapi maksimal terserah terserah kalau memang gairah teman-teman itu memang gairah berkesenianya menunjukkan semangatnya tidak perlu tiga panel boleh tiga panel jadi keurusan tu menunjukkan bahwa saya itu bersemangat dalam melukisnya saya tidak ingin teman-teman hanya sebagai seniman tugas seniman tugas yang menggabung tugas yang ini bukan tetapi memang ini fashion fashion semangat ya dan itu yang akan mengantarkan teman-teman menjadi seniman besar Oke terima kasih ini kira-kira seperti itu deh Mbak Tania Mbak Pian terima kasih Mbak Kenza Mbak Brigita Mbak Lani Mbak Cinta Mbak Indriyani saya tutup Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya aku izin foto dulu untuk dokumentasi untuk yang belum on camp terima kasih banyak untuk mas Denny selaku coach atas penjelasannya yang keren dan insightful banget dan juga makasih juga untuk teman-teman yang udah bersedia untuk ikut kelas coaching clinic and painting hari ini karena kelasnya udah berakhir aku mengucapin terima kasih sekali lagi aku juga pengen ngasih tau kalau acara Heartception 2021 ini dapat berjalan rancar berkat adanya media panel kita yaitu Sanur FM Band of Illustration KMF UI Kala Kolektiva dan juga televisi UI sekian dari aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata kalau ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya boleh langsung ditanyakan saja di grup WhatsApp ya Mas Denny terima kasih semuanya saya pamit ya mbak ya terima kasih Mas Denny terima kasih teman-teman semua terima kasih Mas Denny terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih